Intro Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium That is the origin of wisdom Meragukan Mempertanyakan adalah Originsnya Sumbernya Wisdom Kebijaksanaan Oke ya Jadi Bapaknya filosof modern ini bilang Kalau mau berfilsafat Rumus dasarnya yang pertama adalah Ragukanlah Pertanyakanlah Apapun Makanya tadi saya bilang Mungkin rumus ini penting untuk hari ini Ketika yang benar dan yang salah tidak jelas Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita Ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen Bingung kamu yang Ini yang benar mana Yang tiap hari kamu capek Goreng-goreng berita Ya kan Sekarang kan orang gitu Ini gorengan Itu gorengan Hari ini sampai Isunya kan sampai level gorengan itu level tuman Tiap hari kamu goreng Akhirnya tuman goreng Kalau tidak goreng tidak enak Dan gorengnya kan tipikal Kalau dari grup sana digoreng Biar kelihatan jerak terus Kalau yang dari grup sini Dikelola biar kelihatan baik terus Maka sekarang Apapun yang mampir di pikiranmu Yang terlihat oleh matamu Terdengar oleh telingamu Ragukanlah Kebenarannya Jadi malah bukan Yang baik terimalah Yang hoax bantahlah Kalau di dekat Sebentar-sebentar Iya kalau jelas Bedanya hoax dan enggak Kalau kayak hari ini Enggak jelas Mana hoax mana tidak Maka rumus paling jitu adalah Ragukan semuanya Ujilah semuanya Jadi ini Rumus pertama dari dekat Dot is the origin of wisdom Nah ilustrasinya begini Nanti dari bukunya dekat itu Inilah yang disebut metode of doubt Nyawa teorinya dekat Saya bacakan ceritanya dekat Kenapa kok harus begitu Bayangkan katanya dekat Ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel Terus dia takut Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk Sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain Katanya dekat apa yang akan dia lakukan Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang Kalau kamu bawa apel Sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk Cara untuk mengambil apel yang busuk gimana Mencari yang busuk gimana Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan Terus kamu cari yang busuk Selanjutnya Bukankah ia akan mengamati setiap apelnya Lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus Dan meninggalkan apel yang busuk Dengan cara yang sama katanya dekat Mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius Memiliki beragam pandangan dalam pikirannya Yang ia masukkan sejak anak-anak Dan pasti ia juga percaya dan menganggap Beberapa pandangannya ada yang keliru Kita kan sejak kecil dicejali Mungkin jutaan informasi Kamu punya banyak sekali pendapat Kalau saya tanya Yang ada di kepalamu itu Bagus semua, benar semua, baik semua Atau ada yang jelek, ada yang tidak benar Pasti kamu akan jawab Ya ada pak, satu dua yang jelek Satu dua yang tidak benar Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah Agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain Cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah Menolak semua yang ia anggap benar Sebagai belum pasti atau salah Lalu ia telah satu-satu Dan akhirnya mengambil semua Yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi Berarti caranya apa? Kayak apel tadi ditumpahkan semua Dipilih mana yang busuk Mana yang baik Pikiranmu juga begitu Karena menurutmu ada beberapa yang Salah, keliru katanya dekat Ya sudah tumpahkan semua sekarang Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang Pikiran bukan materi yang bisa dibuang Tapi berarti apa? Uji semua Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular Pikiran yang baik jejer Pikiran yang jelek Itu kemungkinan besar yang tertulari Yang baik jadi jelek Isi pikiranmu bagus-bagus Tapi ada satu dua yang rusak Yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus Maka sortirlah Biar yang ada di kepala kita Ini yang mantep-mantep saja Yang pasti-pasti benar saja Dari situlah Metode ini namanya Metode of doubt Metode Meragukan Cuma untuk bisa begini Butuh pemberani Tidak sembarangan orang berani semacam ini Karena orang biasanya sudah terikat Oleh Kebenaran yang dia anggap pasti Dalam hidupnya Itu yang Menurut saya Sering jadi problem hari ini Orang tidak berani menguji Kebenarannya Lo yang diuji itu bukan yang salah Yang benar ini lo juga harus diuji Makanya katanya Sokrates Hidup yang tidak diuji Itu hidup yang tidak ada artinya An unexamined life is not worth living Hidup pun tidak ada harganya Kalau tidak diuji Ketika kebenaran hidup pun tidak kamu uji Itu artinya Kamu tidak Paham Tentang terhadap kebenaran itu Setelah diuji Kamu kan tahu Oh ini memang benar Ketika belum kamu uji Itu berarti sebelumnya Kamu hanya ikut-ikutan saja Jadi Yang pertama Method of dot Ragukan Semuanya Tidak satu-satu Oke Terus Caranya gimana Kemudian pak Milih Yang benar Mana yang busuk Sampai ke yang pasti benar Ini epistemologinya Dekat Nanti yang dikenal dengan Empat aturan Four rules Empat aturan Berfikir Kalau ini rumus-rumus Generalnya Rumus umumnya Yang pertama Jangan percaya Apapun Sampai terbukti Kebenarannya Ini yang Nyawanya Meragukan tadi Caranya Membuktikan Kebenarannya Gimana Ya Diuji Cara Mengujinya Gimana Yang pertama Analisis Setiap Masalah Dengan Memilah Semua Bagiannya Contoh Nih Teh ini Ini ada Tehnya Ada tempatnya Ada tutupnya Ada Tataannya Ada Dia Diletakkan Dimana Hubungannya Sama saya Hubungannya Sama kalian Kapan Kapan Dikeluarkan Kapan Nanti Diambil Lagi Ini Kan Unsur Unsur Yang Ada Hubungannya Dengan Teh Ini Kamu Pilah Pilah Semua Itu Namanya Analisis Bagi Yang Nulis Skripsi Nulis Tesis Ketika Ada Perintah Analisis Atau Saya Pak Metode Analisis Itu Berarti Apa Kamu Keluarkan Semua Variable Terus Kamu Lacak Hubungan Hubungannya Mikrofon Ini Ada Tatakannya Ada Tiangnya Ada Pendolnya Ada Ini kan Variable Ini Gunanya Apa Tiangnya Gunanya Apa Kemudian Tempatnya Suara Gunanya Apa Ini kan Unsur Unsurnya Terus Hubungannya Tiang Dengan Tempatnya Suara Tiang Dengan Tataan Dan Seterusnya Itu Namanya Dianalisis Ketika Kamu Dapat Satu Pernyataan Misalnya Coba Cek Pernyataan Ini Tentang Apa Unsurnya Apa Saja Baik Itu Politik Budaya Sosial Ekonomi Coba Cek Variable Variable Kalau Sudah Lacak Kemungkinan Kemungkinan Dari Masalah Itu Oh Ini Mungkin Maksudnya A Oh Ini Mungkin Maksudnya B Oh Ini Mungkin Maksudnya C Ini Kemungkinan Kemungkinan Orang Ini Tiba Tiba Jam 12 Malam Kok WA Terus Tanya Sudah Tidur Apa Belum Misalnya Itu kan Masalah Iya Loh Pertama Analisis Variable Ini Yang Ngirim Dia Kenal Baru Sebulan Rumahnya Jauh Di Sana Terus Itu Dianalisis Terus Kemungkinan Kemungkinan Yang Yang Pertama Mungkin Iseng Mungkin Dia Lagi Nganggur Malam Malam Gini Yang Kedua Mungkin Dia Sedang Punya Kuota Bonus Yang Baru Eman Kalau Enggak Dihabiskan Yang Ketiga Ini Kemungkinan Kemungkinan Cari Yang Paling Masuk Akal Jadi Identifikasi Kemungkinan Kemungkinan Terus Biasanya Setiap Masalah Itu Ada Ketika Variable Banyak Selesaikan Satu Demi Satu Variable Temukan Step By Step Yang Mulai Yang Paling Mudah Sampai Yang Paling Sukar Oh Ini Yang Jelas Aku Kenal Dia Kemudian Apakah Dia Senang Apa Enggak Itu Langkah Selanjutnya Terus WA Ini Maksudnya Apa Jadi Yang Paling Mudah Sampai Yang Paling Sukar Diurut Selesaikan Satu Satu Jadi Kalau Ada Masalah Cara Menyelesaikannya Level Itu Metode Yang Ditawarkan Oleh Dekat Ini Nanti Menginspirasi Lahirnya Metode Ilmiah Penelitian Penelitian Di Dunia Modern Jadi Ini Basisnya Nanti Yang Kita Kenal Sebagai Metode Ilmiah Jadi Ragukan Segalanya Dulu Jangan Kesusu Percaya Analisis Ukur Kemungkinan 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 Itu kan Nanti Kalau Di Penelitian Jadi Namanya Hipotesis Terus Temukan Step by Stepnya Ini kan Nanti Metode Penelitian Jadi Disinilah Sumbernya Nanti Kagasanya Dekat Ini Menginspirasi Lahirnya Filsafat Modern Terrell Terrell